Saya lihat Tajumahal, udah saya lihat, hebat itu. Kemarin saya pulang ke Medan, saya ceramah nikah orang di Masjid Sultan Maimun, Al-Mansun Medan, Sultan Delhi. Saya lihat, waduh, tiangnya itu dibalut dengan marmer. Kalau zaman dulu luar biasa, karena semua kerja tangan kan. Kalau sekarang bikin begitu, mah siapa yang gak bisa? Tinggal di foto, di gambar, pakai komputer. Yang kerja mesin, tinggal pasang. Sepersis kayak bisnis bisa dibikin. Sekarang, percaya gak? Percaya gak? Pakai komputer, apa payahnya bikin? Tajumahal pun bisa orang sekarang. Orang pakai mesin, tinggal foto. Program di komputer, motong marmernya itu mesin. Jadi. Sekarang. Dengan teknologi dunia. Urusan dunia jangan tanya, makin maju. Dulu saya kalau pulang ke Riau. Waduh, naik kereta api dari Medan ke Tanjung Balai. Empat jam setengah. Kalau belakangan ini. Kalau dulu itu kan kereta apinya masih pakai kayu bakar. Pakai apa? Pakai batu bara. Bolong-bolong maju kita itu. Kalau dia pelok. Apinya itu kan terbak-terbak. Kenak maju kita itu. Itu aja tujuh jam. Sampai di Tanjung Balai. Nginep, nunggu kapal laut. Membawa sayur dari beras tagi ke Medan. Medan, beras tagi. Beras tagi, Medan. Mau dibawa ke Riau. Itu tomat, cabai. Bisa tiga hari, empat hari baru ada. Kapal perumpang gak ada. Saya harus naik kapal sayur. Loncat-loncat lagi dari sungai ke sungai. Aduh, sungai rokat kelelap. Kalau peleset mati gak. Jangan harap lah dapet. Deresnya bukan main. Besarnya bukan main. Susah. Itu perjalanan itu. Tiga hari, empat hari, lima hari. Kadang-kadang tujuh hari baru dapet kapal nyebrang. Udah. Pulangnya lagi gitu. Nunggu lagi kapal bawa ikan asin. Baru datang ke Tanjung Bali. Itu perjalanan aja bisa sepuluh hari, lima hari baru ketemu kapal. Sekarang. Saya ke kampung ibu saya. Berangkat pagi jam lima pagi. Dari situ. Halim. Gidik, gidik, gidik. Mendarat di rumah. Naik mobil. Gidik, gidik, gidik. Sampai. Di arah kubur apa segala macam. Makan siang. Pulang lagi. Sori udah sampai sini. Iya. Kalau untuk urusan dunia jangan cerita. Tambah maju. Betul. Kalau dunia jangan cerita. Maju. Tapi agama. Wa amrutin mutarocit. Tapi kalau urusan agama. Mundur. Sekarang ini. Orang dulu. Semiskin-miskin orang dulu. Sebodoh-bodoh orang dulu. Ada wiritannya. Huluf Allah seratus kali. Iya kan. Salawat tiga ratus kali. Ada wiritannya. Kita sekarang coba. Orang sekarang mana. Urusan agama. Apa wiritan kita? Dulu Quran gak ada. Punya surah Yasin. Hebat banget dulu. Iya kan. Eh zaman saya kecil. Orang punya surah Yasin itu keramat tau. Bukan gampang. Quran jangan harap. Kalau saya udah sering lewat. Satu desa gitu kan. Wah maghrib. Belok. Cari masjid gak ada. Singgah aja rumah orang. Assalamualaikum. Ada orang Islam sini. Oh Pak kami Islam Pak. Kami mau numpang sholat ya. Naik ke rumahnya. Kamar mandi. Kita sholat. Tikar sembahyang gak ada. Gak ada tikar sembahyang mana ada. Tikar tidur dia lah dibentangkan. Kami gak punya tikar sembahyang. Sholat kita. Dia pun gak pernah sholat. Ayo sholat. Lihat-lihatan gitu. Ayo sholat dengan saya. Kalian belum pernah sholat? Belum. Sama saya yuk. Sholat. Habis sholat. Dipotongkan ayam. Singgah situ. Makanlah dulu malam. Udah malam. Makan. Baik-baik orangnya. Saya tanya kalian. Sholat. Bagaimana? Eh baru hari ini kami sholat Pak. Kalian punya Al-Quran. Ah. Al-Quran. Gak punya. Tikar sembahyang aja gak punya. Ada berapa juta orang yang seperti itu. Yang hebatnya lagi di daerah Sulawesi sana. Pergi ke pulau kecil. Enam jam. Dari pulau besar itu. Sampai sana orang Islam. Hampir 100%. Satu pulau orang Islam. Kita dakwah dengan jemaah tablik. Tinggal situ tiga hari. Tanya. Masjidnya sana. Iya. Kok kosong ya. Kami udah dua tahun gak sholat Jumat Pak. Aduh. Jangankan sholat lima waktu. Sholat Jumat. Udah dua tahun gak sholat. Kenapa? Imamnya mati. Gak ada yang bisa khutbah Jumat. Gak ada yang bisa khutbah Jumat. Terus. Ya udah dua tahun kami gak sholat Jumat. Aduh. Makanya Profesor Din Samsudin. Waktu jadi ketua umum MUI. Mantan ketua Muhammadiyah. Bang Din bilang. Sebetulnya orang Islam di Indonesia 230 juta. Tapi yang tersentuh agama itu cuma 100 juta. Itu yang tersentuh. Dakwah Muhammadiyah. NU Persis. Matarul Anwar. Iya kan. Dewan dakwah. Itu yang tersentuh itu cuma sekitar 100 juta. 130 juta rakyat Indonesia. Yang Islam belum tersentuh agama. Dan saya percaya itu. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Kalimantan. Mengumpulkan dana untuk Dewan Dakwah. Islamiyah. Itu yang di keramat. Untuk apa? Untuk membayar gaji da'i-da'inya. Gajinya itu satu bulan 1 juta 300. Mereka wajib dakwah dua tahun di kampung-kampung. Dikasih sepeda motor trail. Satu tahun Dewan Dakwah memerlukan 20 miliar. Untuk 1500 da'i yang dikirim ke kampung-kampung. Memang di kampung. Ya Allah. Memang di kampung naik trail. Jalannya hutan. Mereka merinding. Tidak ada jalan asfal. Tidak ada jalan kebun-kebun itu dia. Allahu Akbar. Hari raya saja. Solat hari raya cuma 12 orang. Solat Idul Fitri 12 orang. Ya Allah. Kalau mereka gak bertahan gak ada da'i disitu. Gak ada guru disitu. Mereka lah yang bertahan disitu. Dewan Dakwah. Kalau Jemaah Tablik datang 3 hari 4 hari pulang. 3 hari 4 hari pindah-pindah 40 hari dia pulang. Kalau Dewan Dakwah dua tahun. Dua inilah yang datang ke kampung-kampung. Dan saya ikut Jemaah Tablik. Tahu betul ya Allah. Ada satu kampung kami buka pintu masjidnya. Jatuh ular. Udah 3 tahun gak pernah dibuka. Imamnya mati. Lalangnya seringgi orang. Kita 3 hari gak bisa dakwah. Bersihin masjid dulu. Babat lalang. Ya Allah. Begitu ajan datang kembala desanya maki-maki. Kamu sesat kamu. Loh kok sesat. Ya kamu ngajak-ngajak orang ke masjid. Mengganggu pekerjaan orang di ladang. Iya. Mau ku cekekkan batang lehernya. Gak boleh pula dalam Islam kan gitu. Kita diusir lagi. Dibilang sesat. Saya bilang udah 3 tahun gak ada sholat Jumat sini. Kau bilang aku sesat. Jumat besok kita sholat sini. Saya bentak juga dia. Saya kepala desa. Gila kau. Saya bilang. Kepala desa gila kau. Kita meninggalkan anak istri. Untuk supaya kampung itu hidup agama. Kita diusir. Mau dilaporkan ke polsek. Dibilang Jemaah sesat. Kalau sekarang radikal lah dulu. Belum ada istilah radikal. Akhirnya Jumat kita datang ya anak-anak muda semua. Datang ya. Kita besok sholat Jumat. Kalian ajak teman-teman kalian. Dapatlah kami. Hampir 40. Mungkin 40 gitu. Begitu azan. Semua menjerit nangis. Sebab 3 tahun gak ada sholat Jumat. Mana ada azan. Apalagi sholat subuh. Jumat aja gak ada. Saat sekarang ini urusan agama mundur. Urusan dunia jangan tanya. Anak kecil udah main android. Pereman aja rebuh-rebutan lahan parkir. Berani bunuh-bunuhan. Untuk dunia. Tapi ketika untuk agama. Ya Allah. Ah inilah yang kita mau jaga. Wa amruddini mutaroji. Itu mutaroji. Urusan agama mundur. Urusan dunia maju. Harusnya kita urusan dunia maju. Urusan agama juga. Terima kasih. Terima kasih.